Intro Nah kembali bersama kami di Indonesia Bicara kita ada di segmen akhir dari perbincangan kita ketika Banteng melawan tentunya pertanyaan saya di awal terkait sikap PDP dalam penolakan terhadap penyegelan dan penggadaan KPK ini kalau bicara makna proporsionalnya agak sulit karena masing-masing punya argumentasi dan kita sudah jabarkan dari awal sampai sekarang dan doa narasumber kita dan juga Bang Dedy tadi dari PDP sudah mengungkapkan insightnya masing-masing dan kita berharap publik juga dengan bergulirnya kasus ini kita bisa melihat penegakan hukum yang sangat baik Nah kalau bicara ini yang di saya sebelum siaran saya search semua Bang akhirnya ada satu yang menarik juga ketika bicara Pak Yasona ya itu saya sudah bertanyakan di Bang Dedy di awal karena publik juga saya juga bertanya karena beliau Menkun Ham tapi hadir di konfres tadi tim hukum PDP walaupun sebenarnya Menkun Ham dan Kader ya gak ada masalah tapi bicara etika fashion politik ini yang kita pertanyakan ya saya ke Bang Heri kehadiran Pak Yasona disana Anda melihatnya gimana nih gak apa-apa dong tapi ya gak ada dilanggar cuman kan bicara etika orang oh ini yang duduk membelah Menkun Ham gitu beliau sudah menyebutkan saya bukan Menkun Ham disini tapi sebagai Kader bagaimana Pak Heri? Saya rasa tidak bisa memisahkan itu ya tidak bisa memisahkan menurut saya tidak bisa dipisahkan itu tetap jadi satu kesatuan tapi persoalannya itu akan jadi jargon yang dipakai ketika saya pun bernaung di PDIP atau di partai tersebut Bukannya kan kalau pejabat politik harusnya sudah lepas dong kesetiaan dalam arti atau let's say harusnya seperti itu dong ya itu yang sebenarnya sebenarnya dituntut oleh publik bayangan publik itu kan sederhana saja agar tidak terjadi konflik of interest maka pilihlah pejabat publik itu yang tidak kaitannya ada afiliasi dengan partai politik yang menarik juga sebenarnya bukan itu saja Mas Juno banyak juga ketika mereka punya kuasa misalnya kemudian masuk ke partai setelah tidak berkuasa lagi contohnya banyak yang punya posisi bagus di KPU di beberapa pemilu yang sebelumnya setelah tidak di KPU lagi ke partai nyantolnya ke partai nah ini kan jadi seakan-akan apakah komunikasi itu dibangun sudah sebelum-sebelumnya atau memang ini satu kebetulan saja sehingga kita jadi berpikir apakah tidak lebih baik kemudian menegaskan bahwa kalau pilihannya adalah Anda jadi pejabat publik ya tidak bisa masuk ke partai politik tadi kan tapi pasti kita akan dibenturkan dengan ini hak asasi manusia untuk memilih bernaung untuk ekspresi pendapat dan lain sebagainya jadi menurut saya pintu masuk yang paling jelas kalau memang mau memutus rantai itu mungkin ada undang-undang yang tegas menyatakan itu karena kalau tidak ya ada dua argumentasi beda tadi hal-hal semacam ini tentunya tidak akan pernah kita bisa bantah dengan argumentasi hukum apapun karena sependek pengetahuan saya belum ada aturan hukum yang memang melarang hal itu apalagi kalau dia paling ketika dia konteksnya pergantian antar waktu tadi dia misalnya karena dia bisa digantikan karena dia diangkat jadi pejabat publik maka bisa digantikan itu diatur mekanisme yang sebenarnya kan menurut saya menguntungkan juga bagi partai politik nah bagaimana kemudian kita mendesain persoalan-persoalan ini melihat dari undang-undang sektoralnya maka undang-undang partai politik ini sudah-sudah mewujudkan memang pandangan dari masyarakat atau sebenarnya masih mewakili kepentingan elit elit atau pribadi di partai itu sendiri jangan-jangan itu yang perlu kita lihat dulu lebih jauh sehingga kita bisa kemudian menemukan satu substansi hukum yang jelas bahwa ini aturan larangannya kalau tidak ya itu hanya berperilaku secara etik saja yang dilanggar hanya secara etik saja walaupun pada hakikatnya etika itu kan yang membangun semua dari hasanah keilmuan jadi ketika kita berprofesi apapun ya etika itulah yang kemudian menjembatani dan menjadi guidelines tentunya kita, saya pribadi menyayangkan walaupun sekali lagi mungkin Bang Saur punya pendapat yang lain tapi saya tidak menemukan memang ada aturan yang tegas jelas karena kalau saya mengajar hukum pidana itu kan ada lag skripta, lag stripta dia harus jelas, tegas ini kan memang tidak ada aturan yang tegas jelas melarang hal itu apalagi dia pada saat itu memang ada kegiatan partai jadi momentum-momentum semacam ini akhirnya dikembalikan kepada si individu untuk bersikap sayangnya publik itu kan sebenarnya menunggu bukan hanya sekedar kata-kata yang manis lah tapi perbuatan sikap menurut saya yang lebih tepat sebenarnya kemarin seharusnya Pak Yasona sekali lagi tidak duduk di situ karena bagaimanapun beliau yang jadi kumandan dalam penegakan hukum ini karena beliau menkum hamnya saat ini dan publik tentunya pasti ada sikap pesimistis dan menagukan itu yang harusnya dijawab dulu karena kita sebagai publik, pemilih gitu kan kita ingin pejabat publik tadi yang ketika yang menjadi pejabat publik, kesetiaan atau tadi urusan dengan partai ya harusnya nomor dua dong atau nomor pertama karena kan publik, karena beliau ada mengkuham bicaranya merah putih merah putih walaupun mungkin aturannya belum ada cuman kalau bicara etika sangat disayangkan kalau saya ke Bang Saur pertanyaannya sama cuman saya agak tajam nih makna Pak Yasona disana apa Bang Saur? kalau kita kan seringkan pertanyaan-pertanyaan praktis misalnya kalau Pak Yasona datang dengan mobil menteri misalnya seperti tadi Dr. Firman kan sudah ngomong ini kan soal patsun politik tapi kan bagaimana orang publik mengatakan fasilitas negara dipakai tapi menurut saya ada lebih dalam pertanyaan menurut saya juga muncul misalnya begini dalam temuan kan kalau dirjen imigrasi mengatakan saudara Harun masih begitu kan di luar negeri tapi saya baca misalnya salah satu media saya kira sangat kredibel mengatakan bahwa pada tanggal 7 dengan data yang mereka miliki sudah di Jakarta itulah kemudian diduga yang dikejar kepada PT IKA nah ini kan melibatkan departemen di mana yang tadi kadernya yang tadi Dr. Firman mengatakan sebagai menteri saya kok publik kan berharap jangan sampai terjadi karena memang kadernya kemudian apa namanya kader disana dimanfaatkan ini kan harapan kita jangan terjadi tapi kan ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu karena ini udah polemik saya dengar bahwa mereka juga kepada Dewan Pers dan saya kira itu jalan yang paling tepat tapi andaikan misalnya apa yang dikatakan oleh media kan tidak sembarangan media memberitakan karena japan pidana disamping panggilan Pers inilah menurut saya kawan-kawan di PDP apa ada apa itu pertanyaan kita mengapa kelihatannya seluruh energinya kemudian untuk apa menyelamatkan kader sebenarnya kita ada contoh yang bagus sebenarnya waktu yang terjadi kepada sekjennya Nasdem saya ingat begitu itu kemudian di nonaktifkan ya tau kemudian clear gitu loh tidak kelihatannya kemudian kelihatannya ini mudah-mudahan jawaban kita pertanyaan-pertanyaan di publik apa yang kita baca itu jangan sampai terjadi itu harapan kita bahwa seakan-akan ini digunakan nah itu harapan kita jangan bisa terjadi terima kasih waktunya sudah habis maaf sekali Bang Harry juga terima kasih atas insightnya kita harapkan ya dinamika yang terjadi apapun nanti persoalannya publik bisa mendapatkan keadilan dan demi merah putih ya Bang ya apapun platformnya egonya merah putih segala-galanya dan untuk bisa demikian Indonesia Bicara hari ini saya Erjino Syaputra undur diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati